Intro Untukmu yang duduk sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari di sana Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu Periode 2019-2024 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putusibau Christian Wibowo, Rabu 25 September 2019 bertempat di Aula DPRD Kapuasulu Ditunjuk sebagai Ketua Sementara, DPRD Kapuasulu adalah Kuswandi Sedangkan Wakil Ketua yaitu Rajali SPD Kuswandi mengatakan pelantikan ini merupakan amanat yang berat Karena saat ini banyak masalah masyarakat yang perlu diperjuangkan Apalagi dalam otonomi daerah penuh tuntutan yang dinamis dan kompleks dalam bekerja Untuk itu pihaknya membutuhkan bimbingan dan petunjuk dalam menjalankan tugas Kuswandi juga sangat mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan Untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat Selain itu Kuswandi juga mengajak seluruh dewan terpilih Untuk bekerja sama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok Sementara itu Bupati Kapuasul WM Nasir membacakan amanat Gubernur Kalimantan Barat Menekankan beberapa hal yaitu Dewan sebagai representasi masyarakat harus menjauhkan diri dari sifat negatif Agar tidak tersangkut masalah hukum DPRD dan pemerintah perlu bekerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa Selain perkembangan desa perlu juga percepatan infrastruktur yang terkorelasi langsung pada kepentingan masyarakat Seperti akses jalan, jembatan, listrik, dan air bersih Selanjutnya kalau begitu, kira-kira yang penting akan mempercepatkan projek peningkatan status Kemajuan dari pendidikan desa akan menjadi sasaran Sebagaimana idek desa berbangun yaitu idek ketahanan sosial Idek ketahanan ekonomi, idek ketahanan lingkungan Ketiga idek tersebut menjadikan yang sangat tercukar untuk diindepensi dalam masyarakat Hal lain yang sangat pentingnya adalah Percepatan pembangunan infrastruktur di sejarah Terutama infrastruktur yang terkorelasi langsung dengan kepentingan untuk menaikkan hidup sejarah Jangan tidur waktu sidang soal rakyat Wakil rakyat bukan paduan suara Hanya tahu nyantian lagu setu Wakil rakyat seharusnya merahkan Hanya tahu nyantian lagu setu